Kembali Anda menyaksikannya Jawa Tengah, saya Muhammad Solihin. Banyak cara dilakukan untuk menunggu beduk maghrib atau waktu berbuka puasa. Satu di antaranya seperti yang dilakukan puluhan anak di Purbalingga berikut ini. Mereka belajar, membuat, dan mewarnai keramik. Ngabuburit ini pun makin seru karena hasil karya mereka akhirnya bisa dibawa pulang. Inilah keseruan anak-anak saat ngabuburit di pabrik keramik Desa Kajungan Kabupaten Purbalingga. Tak belajar membuat keramik, anak-anak ini juga belajar mewarnai keramik. Asik bukan? Makin asik hasilnya karya anak-anak ini bisa dibawa pulang. Anak-anak diajarkan membuat keramik dengan cara manual dan alat cetak. Kegiatan ini pun mendapat apresiasi karena mendapat menghindarkan anak-anak dari hal negatif seperti bermain petasan pada saat ngabuburit. Ngabuburit? Ngabuburit. Sampai kapan nih sampai jam berapa? Sampai buka puasa. Ini sangat bermanfaat bagi teman-teman dan saya. Karena ini benda bisa buat tempat benda-benda misal vas bunga dan lain-lain. Tadi ngapain aja tadi? Warnain. Warnain apa? Keramik ya? Iya. Asik? Asik. Aneka bentuk keramik seperti vas bunga, hiasan dinding berbentuk kura-kura, tepat mensil hingga celengan diajarkan kepada para peserta. Dalam berkreasi, anak-anak juga didampingi sejumlah karyawan pabrik keramik yang sudah berpengalaman. Mereka itu datang tidak dari daerah sini saja, kadang ada yang dari desa sebelah main ke sini hanya untuk ngabuburit main tanah liat. dibelajari membuat keramik, dibelajari membuat keramik, terus sama saya tak suruh dibawa pulang untuk senang-senang mereka. Hasilnya saya bawa pulang, terus orang tuanya juga senang karena tidak khawatir. Ngabuburit asik itu biasanya dilakukan anak-anak di wilayah tersebut. Usai mereka belajar mengaji. Dan pabrik keramik itu juga terbuka untuk anak-anak setiap hari selama bulan Ramadan. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.